Oke guys, kembali lagi di channel aku Kali ini kita akan membahas dan unboxing Atau review sebuah diecast dari merek Greenlight Dan kali ini kita akan lanjutin dari video review kemarin ya Tentang diecast tank dari Greenlight juga Dan kemarin itu 1945 M4 Sherman Tank Dengan dilengkapi dengan roket launcher Sementara yang ini 1944 M4 Sherman Tank Disebut Hurricane atau Angin Puting Beliung US Army World War II Jadi ini adalah sebuah miniatur kendaraan lapis baja atau tank Yang digunakan oleh tentara Amerika di Perang Dunia Kedua Namanya adalah Tank Sherman M4 Keluaran tahun 1944 Dan dia dijuluki sebagai Hurricane Ini ada tulisan Hurricane disini Hurricane itu bahasa Inggrisnya dari Angin Topan Atau Angin Puting Beliung ya Angin pentil muter coy Nah ini seperti ini teman-teman Dia masuk di Batalion 64 ya Jadi Greenlight itu ngeluarin seri-seri diecast-diecast tertentu ya Ada diecast yang Black Bandit Series Japan Series Japan Series Tokyo Torque Nah ini seri Batalion 64 Artinya itu skala 1 banding 64 Jadi ini kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk perang Dan keren banget ya ini termasuk salah satu castingan yang keren Disini ada tulisan limited edition dan skalanya 1 banding 64 Dan ini peringatan ya Ini untuk mainan untuk anak usia 14 tahun keatas Oke Jadi memang untuk kalangan remaja ya Jadi bukan untuk anak-anak balita dan Anak-anak kecil bocil-bocil yang suka banting mainan ya Karena ini barang yang limited edition ya Jadi kalau sudah bicara limited ya Produksinya terbatas ya Dan keren ya Packagingnya seperti ini ya Cukup tebal Dan disini kalau kita lihat ini Jadi ada beberapa jenis diecast yang dibikin di seri 3 ini Batalion 64 Ada Chevrolet Panel Truck Ada Truck ya Kemudian ada Tank yang kita akan bahas ini Ada Mobil Jeep Jeep lagi Chevrolet apa ini CU-CV ya Dan ada Jeep lagi ya Jadi seperti itu ya Jadi kendaraan-kendaraan tentara Amerika yang digunakan di perang dunia kedua Nah Salah satunya adalah Tank Sherman ini ya Keren Ini juga ada filmnya juga sih ya Di film apa sih ya Kalau nggak salah itu Film yang tentang perjuangan tank itu ya Perjuangan tank yang mempertahankan Wilayah dari serangan Nazi ya Jadi di Gimana itu ya Ya lupa lah Kira-kira ada yang tahu nggak film apa itu ya Yang diperanin oleh Brad Pitt ya kalau nggak salah Oke Nah seperti ini guys Sudah ada lisensi-lisensi dan limited edition skala 1 banding 64 Dan Ya Oke seperti ini ya Ini ada social medianya ya Oke Langsung saja kita dobra guys Supaya tidak kelamaan Oke kita buka dari sini ya Kita potong disini Pakai cutter disini ya Biar blisternya nggak rusak dan bisa dipakai untuk nyimpennya kembali ya Nah setelah kita pakai cutter dan kita dobra guys ya Langsung kita buka seperti ini saja Nice ya Jadi bisa dipakai untuk nyimpen lagi Nah kita keluarin disini sudah diungkapi dengan bubble atau plastik pelindung supaya nggak goncang ya Oke Nah kita buka dulu sini Uh cakep sekali Skala 1 banding 64 dan cukup gede ya Nah ini cakep ya Seperti yang kemarin ya Dan kali ini nggak ada rocket launchernya Tapi it's okay It's bagus banget Ya menurut aku ya Kalau kalian gimana Nah itu Ada pendapat kalian silahkan komen dong Ya Nah Sebelum aku membahas detailnya Aku minta tolong buat kalian ya Untuk mendukung channel ini Supaya bisa terus menghibur kalian dengan day case-day case yang baru Tolong di klik super thanks ya Atau lambang hati dengan ada dolarnya gitu ya Yang ada di pojok kanan kalian sini ya Tolong ya Supaya bisa mendukung channel ini Bisa review day case-day case yang keren dan bagus buat kalian ya Sampai jumpa Nah kita bahas detailnya guys Seperti ini Wow Cukup berat ya Kalau aku pegang ini cukup berat Dan ini keren loh Ini untuk bannya sudah pakai karet ya Dan ini bisa gerak Rodanya bisa gerak ya Coba agak seret teman-teman Nah seperti itu ya Nah ini Bisa keluar dari ini ya Pakemnya atau lintasannya Dan bannya ini karet Kita coba deketin ya Supaya kalian bisa lihat soalnya Nah guys ya Seperti ini bannya Seperti ini bannya karet Dan sudah di tekstur Di detail dengan rapi sekali Ya kayak ini ya Kayak ban-ban lapis baja yang rantai gitu Model-model rantai Dan kalau bisa jalan gak om Nah ini kita coba ya Oh bisa Coba seret ya Ya kayak mini scale gitu Ya memang ini mini scale ya Skala 1 bandeng 64 Oke Nice banget Dan ini adresan hurricane ya Angin pentil muter Eh sorry angin puting beliung ya Dan disini adresan USA Dan ini kode kendaraan ya Mungkin nomor rangka kali ya Atau nomor seri Nah seperti ini Detilnya Cukup bagus dan memuaskan Nah keren ya Keren 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 Nah ini cakep ya Kalau kita lihat ini detil-detilnya Kecil-kecil gini Perintilan perintilan ya Something yang Ini detil-detil yang ada di permukaan Atasnya ini Di atas kendaraan lapis bajanya Cakep banget Semua sudah detail rapi Disini ada detail senapan mesin ya Dan ini warna hitam gitu ya Senapan mesin yang bener-bener cakep Dan disini ada palka supir ya Ada dua disini Jadi kalau misalnya bisa dibuka ini ya Untuk personel supirnya ya Bisa buka yang disini ya Kemudian disini ada touretnya Ini touret Materialnya sih plastik ya Ini plastik dan tidak bisa digerakin naik turun Karena ini sudah fix Dan disini Dia nyatu dengan kubahnya ya Nah ini kubahnya namanya ini kubah ya Yang bisa muter-muterin touret atau Meriamnya ini ya Ini namanya kubah Dan ini terbuat dari plastik juga ya Plastik beda dengan ini ya Bunyinya Bunyinya tuk-tuk-tuk Nah kalau bunyinya Titik-titik ya Kayak kopong gitu ya Memang ini ya plastik Jadi memang supaya biaya Tidak terlalu mahal Nah seperti itu ya Dan ini aku suka banget dengan corak warna iju dan coklatnya itu loh Cakep ya Jadi iju-iju lumut Sama coklat lumpur ya Terpadu yang bagus untuk sebuah tentara ya Jadi memang Waktu itu perangnya di Jerman gitu ya Jadi dipakai untuk perang di Jerman Wow Kondisinya ini ya Suasananya Melewati daeratan-daeratan di Eropa ya Perang untuk mengusir Nazi Ya Jadi di Inggris gitu ya Dan juga melewati daeratan-daeratan yang sudah dikuasai oleh Jerman Polandia dan sebagainya ya Memang gila sih perang dunia kedua itu ya Dan semoga tidak ada perang dunia ketiga ya Sementara ini disini adalah H ya Sebuah huruf H Mungkin Kemungkinan ini singkatan dari Hurricane itu ya Dan ada nomor 2 Cakep disini ada detail antena ya Ini detail antena Dan ini ada detail seperti ini ya Kayak detail untuk masukin Meriam ya Masukin peluru-pelurunya disini ya Ya seperti itu Dan sini ada palka Ya palka untuk Semacam pintu bukaan gitu ya Dan disini ada detail senapan mesin Jadi palka ini fungsinya nanti dibuka Supaya personelnya Kalau misalnya diserang nih Dari jarak dekat Nah ini personelnya Ini disini nanti keluar Nembakin nih Pakai senapan mesin yang ada disini Nah ini juga dipakai juga sih Buat ini Cuman tembaknya ini lebih ke lurus aja gitu Kalau ini kan bisa diatur ya Sesuka hati muterin Sekitar tank Jadi misalnya dikepung nih Sama tentara-tentara yang lagi maju Mau ngebom Mau lempar granat Kedalam tanknya ini ya Jadi tembakin dari sini Cakep sekali teman-teman Dan detailnya cakep banget ya Ini Wow Bener-bener oke Nice ya Disini juga Detail-detailnya Sangat bagus sekali Dari atas Sampai Di atasnya ini ya Sementara bagian samping Sini sepertinya sama ya Dengan bagian samping kanan Ya Kemudian di bagian belakang Ini juga cakep ya Disini kayak ada pintu cuy Pintu Masukin peluru Atau mungkin Pintu buat kabur kali ya Disini ya Nah Kita kurang tahu ya Ini cakep banget ya Disini Detail-detailnya Lihat nih Bisa kelihatan teman-teman ya Cakep banget coy Nah ini Worth it untuk kalian koleksi Bagi kalian suka dengan Dikes-dikes kendaraan perang Nah Pertanyaannya Harganya berapa ini Harganya sekitar 105 Kalau enggak 120 ya Aku agak lupa-lupa ya Karena Sudah Berapa minggu yang lalu sih ya Jadi memang Sorry Aku agak lupa orangnya ya Dan disini Kita lihat disini Ini detailnya bagus Dan Kalau dari bagian Base atau sasisnya Ini metal Nih Bunyinya Tuk-tuk-tuk gitu ya Disini ada tulisan Greenlight Copyright 2021 Copyright 2021 Made in China Dan ini ada Anda nomor seri ya Kalian Dan disini ada Apa ini Nomor-nomor gitu ya Ini kayak kode Dan disini ada Skrup Kalau kalian pengen bongkar Nice banget Bisa bongkar kali ya Nah Enggak tahu kapan kita mau bongkar Mungkin nunggu waktu yang tepat ya Kalau kita mau bongkar Ini Waktunya Biar enggak terlalu Panjang reviewnya ya Nah Sementara itu ya Review kita hari ini Die case-nya sih Bagus banget Nah Seperti itu ya Ini Bannya juga ada 4 Disini Ban-ban plastiknya 123456 Ada 6 Ya Ya sorry Ada 6 ini ya Warna hitam ya Yang bisa digerak Disini Disini Oh ini bisa gerak juga ya Sebentar disini Ada gearnya Gear kemudinya ya Buat Ini ya Maju gitu ya Dan Ini kecepatannya Enggak sampai 100 km per jam ya Jadi memang lambat ya Namanya kendaraan lapis baca Yang berat ya Enggak butuh kecepatan Kenceng ya Kecuali buat balap coy Nah Guys Nah guys Sementara Itu aja review singkat dari aku ya Dan Kalau aku kasih nilai Ini bagus sih ya Kalau kita lihat disini Untuk titilnya bagus Warna cakep Dan juga Enggak terlalu Aneh-aneh gitu ya Dan memang Sesuai dengan Kondisi kendaraan aslinya ya Seperti ini Tank M4 Sherman Nah seperti itu Review singkat dari aku ya Dan Jangan lupa untuk like Comment Dan share Dan juga Untuk mendukung channel ini Jangan lupa Kasih Super thanks Ya Thank you teman-teman ya Oke Terima kasih Sudah selalu menonton video ini Semoga kalian terhibur Dan Kalau kalian pengen Meli day cash ini Bisa kalian cek di marketplace Semoga masih ada Kalau kalian Suatu saat nanti Pengen Dapat barang ini Kalian bisa PO Nah nanti PO nya bisa di Seller-seller Kepercayaan aku ya Nanti Aku Nanti aku share deh Seller-seller Kepercayaan aku itu Siapa aja Supaya kalian juga Gak terjebak ya Kadang-kadang ada seller yang modelnya Sorry om Cut order Ya Udah Tapi cut order Dia ternyata jualan Jualan di Online marketplace Dengan harga yang Usah digoreng Nah itu kayak gitu ya Sebenarnya gak bagus juga Itu etika Penjual Harusnya sesuai Invoice Sesuai yang sudah Ngebuk ya Jadi bukan berarti Ngebuk itu Gak mau bayar Tapi yang ngebuk itu Sudah punya Komitmen untuk Membayar Dan jangan jadi orang Yang beat and run Jangan jadi orang yang Ngebuk Terus gak mau bayar Terus Dibiarin Nanti Kasian seller juga ya Oke guys Itu aja review singkat dari saya Thanks for watching Until next time We found love in a Hope 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 ?